Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita bertemu kembali di channel berkebun di belakang rumah Hari ini kita akan membahas tentang Cara memilih bibit jambu kristal untuk tabula pot Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, selamat bertemu kembali di channel berakang rumah Hari ini saya akan membahas rekomendasi dari channel berakang rumah Tentang pemilihan bibit jambu kristal Karena di pasaran itu atau di pasar kita membeli secara offline atau online Jambu kristal bisa kita dapatkan dengan dua perbanyakan yang ada di pasaran Itu yang sering laku di pasaran Yang pertama menggunakan perbanyakan okulasi Dan yang kedua menggunakan cangkok Jadi saya tidak menjelaskan apa itu cangkok dan okulasi Tapi saya rasa sudah jelas ya Yang mana nih yang saya rekomendasikan untuk bapak ibu tanam di dalam pot Jadi apakah yang perbanyakan cangkok Apakah yang perbanyakan okulasi Nah baik Sekarang saya akan membahas sedikit tentang fisik dari tanaman ini Jadi pada saat kita ingin menanam sebuah tanaman keras Tanaman buah Tujuan kita kan adalah ingin mendapatkan tanaman yang kecil Bisa ditanam di dalam pot Kemudian menghasilkan buah yang baik Yang banyak gitu ya Dan ini jambu kristal merupakan tanaman yang baik dan cepat berbuah Dan juga menghasilkan buah yang banyak Nah ini faktor atau dasarnya kita pemilihan dengan metode apa Dan disini pada saat kita menggunakan metode okulasi Yang sering saya dapatkan itu adalah tanaman yang batangnya ini kecil Ya batangnya kecil Kalau ini termasuk besar ya Ya batangnya kecil Sedangkan dia sudah berbuah itu pada saat masih kecil ya Walaupun tidak maksimal tetapi masih kecil Dan tidak memerlukan proses yang lama ya Dia untuk berbuah Saya akan ambilkan sebuah contoh ya Tanaman yang dari hasil okulasi ya Ini tanaman yang saya dapatkan Ya Ini maaf maaf belum kelihatan Nah ya Ini tanaman yang saya dapatkan dari Saya beli menggunakan perbanyakan okulasi ya Lihat dari fisiknya ya Ini batangnya masih kecil ya Jadi kalau kita menggunakan okulasi Batangnya masih kecil Tapi mungkin ada juga sih ya Yang menggunakan okulasi tapi batangnya sudah besar Tapi yang sering di pasaran itu Yang harganya tidak begitu mahal Kita hanya mendapatkan batang yang kecil Nah disini adalah memerlukan proses ya Proses waktu penanaman yang agak lama ya Kenapa? Pada saat nanti berbuah Ya Banyak Ya Dahan-dahan ini tidak akan sanggup untuk menopang Ya Menopang dari buah tersebut Ya Kemudian kita Apalagi kita perlu proses penanaman yang agak cukup lama Dibandingkan dengan Yang menggunakan cangkok ya Jadi seperti itu Ya ini okulasi Dan yang satu lagi Ini adalah cangkok Saya geser sedikit Nah Ini okulasi ya Ini cangkok Nah Kelebihan Dari Okulasi Ya yang okulasi Sebetulnya adalah hanya dari Segi Apa namanya Struktur tanaman itu sebut ya Biasanya bawahnya kan dia tanamannya gampang Akarnya Batangnya kuat Kemudian Atasnya gampang berbuah Seperti itu ya Dan kalau yang cangkok Ya Yang cangkok Saya geser sedikit Nah Kita akan mendapatkan tanaman yang batangnya agak besar Nah ini dia Mendapatkan tanaman batangnya agak besar Kita usahakan nanti pada saat membeli tanaman cangkok ya Cari Atau Bertanya dulu kepada penjualnya ya Saya biasanya berbeli Secara online nanti Link pembeliannya akan saya Sampaikan di Dekripsi video ya Bisa dihubungi Ini sudah saya katakan Rekomendasi ya Toko ini Saya sudah belanja Kemudian Mendapatkan Hasil yang memuaskan Ya jadi Kelebihan dari cangkok ini Kita mendapatkan batang yang besar Nah Kemudian tidak terlalu lama proses Daripada Menumbuhkan sehingga ini bisa berbuah Sekitar 6 bulan ya Jadi 6 bulan kita sudah Bisa menghasilkan Buah yang baik Nah Dengan batang yang besar Diharapkan Bisa menopang loh nanti ini ya Bisa menopang dari Buah-buah yang ada di Sekitar sini ya Jadi intinya adalah Saya merekomendasikan Kepada Bapak Ibu sekalian Yang ingin Menanam jambu kristal Di rumah Ya Pergunakanlah Dengan cara Perbanyakan Cangkok ya Pilih Batang yang besar Pada saat proses Pembelian di Toko online Kemudian bertanya dulu ya Sehingga nanti Apa yang kita harapkan Untuk menanam jambu kristal ini Bisa Tercapai Ya Saya rasa itu saja Rekomendasi saya Pada kesempatan kali ini Kita ketemu lagi Di kesempatan-kesempatan berikutnya Dan video yang berikutnya Sekali lagi Ini hanya Pengalaman Beribadi Ya Mudah-mudahan bisa menembaat Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih